Asli, ini hotel mewah tapi gak mahal loh. So, buat escapers yang lagi jadi referensi hotel di Bandung, bisa nonton video Shirt Escape ID yang satu ini. Happy watching! Assalamualaikum escapers, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Shirt Escape ID, channel yang terus kasih informasi tentang tempat-tempat wisata keren, staycation sampai tempat nongke-nongke kece. Kali ini Shirt Escape ID mau ajak escapers semua staycation virtual ke Bandung. Yeay! Hmm, kayaknya agak lebay ya. Oke lah ya, langsung aja Shirt Escape ID kasih tau kalau kita mau nginep di Hotel Travello yang ada di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Untuk alamat lengkap, akan Shirt Escape ID share di akhir video atau escapers bisa langsung cek juga di deskripsi ya. Nah, kita sudah sampai nih escapers. Kita parkir dulu ya. Jadi di Hotel Travello ini, parkirnya ada di basement. Terus kita naik lift ke lobby-nya buat check-in. Jadi kita nih pas sampai sini emang udah malam ya, kira-kira jam 7.30 malam gitu. Dan emang kita juga on the spot baru pesan pas malam hari. Taraaa! Sampai juga di lobby-nya. Saatnya lobby-tour. Pas keluar lift, ada meja yang penuh dengan bunga-bunga cantik. Terus kita ke arah resepsionisnya. Ini asli cakep banget sih dekor lobby-nya. Sofa-sofanya dan dekornya itu didominasi warna coklat ya. Bikin kesannya tuh mewah abis. Dan luas banget ini lobby-nya. Oh iya, kita memang kesini pas bulan Desember ya escapers. Terus ini aquarium lucu banget dong. Asli ini cantik banget, Bo. Tuh-tuh ada ikan arwana sama ikan-ikan kecilnya. Yang kecil saat escapers aja gak tau sih jenisnya apa. Mungkin kalau ada yang tau, silahkan tulis di kolom komentar ya. Duh, ini sofanya cantik banget sih. Yang bikin mewah ya karena ada karpetnya juga sih ya. Tapi emang keren banget sih escapers. Lanjut ke area sini. Ada troli buat bawa barang. Nah, shot escapers ini check-in dulu di sini. Jadi kami tuh pesan kamar tipe standar yang queen bed. Dan dapet harga Rp 434.000, Rp 633.000 udah termasuk tax semua. Padahal aslinya kalau untuk standar yang queen bed itu Rp 1,2 juta lho per malam. Itulah keuntungannya kalau kita itu pesan on the spot. Dan juga kita pake aplikasi travel online. Oh iya, untuk harga segitu, no breakfast ya. Jadi kami langsung request ke resepsionisnya untuk nambah sarapan. So, kami harus bayar lagi additional cost buat sarapan yaitu sebesar Rp 85.000 per orang. Tapi kalau kita baru mau pesan sarapannya besok, maka kena charge-nya lebih tinggi yaitu Rp 120.000 per orang. So, langsung aja kita bayar sarapan buat besok yaitu Rp 85.000 per orang. Daripada besok kita kena charge lebih tinggi escapers. Shot escape ID, sudah selesai check-in escapers. Yuk kita langsung menuju kamarnya. Jadi kami dapet kamar di lantai 7 ya. Oh iya, hotel Travello ini ada 9 lantai escapers. Lantai 7 cukup lumayan tinggi sih. Wah, pasti kita dapet view keren nih dari kamar kita. Tada! Pintu lift terbuka. Kita sudah sampai di lantai 7. Dan shot escape ID dapet kamar nomor 712. Nah, ini kami cuma berdua karena anak-anak gak mau ikut. Tapi lucunya, walau cuma berdua. Tapi bawaan kami cukup lumayan banyak ya. Nah, ini dia kamar kita. Saatnya bedroom tour. Habis pintu masuk, itu langsung cermin di dinding sebelah kanan. Nah, kayak gini ya. Room tipe standar di hotel Travello. Cukuplah buat kami berdua. Ada meja rias, TV, kursi kerja, dan sofa. Dan tada! Ini dia bednya. Nuansa ruangannya emang coklat golf gitu ya. Bikin ambiensnya tuh jadi kayaknya mewah banget. Di atas bed itu ada frame foto. Terus kanan kiri bed dikasih hanging table dan hanging lamp. Ada pesawat telepon di meja sisi kiri. Beneran sih, ini bednya nyaman ya escapers. Karena shot escape ID juga udah nyobain langsung. Nah, kalau lampunya dinyalain tuh jadi sekeren ini. Masya Allah, bikin kelihatannya tuh mewah abis. Terus kita juga dapet dua sendal. Dan ternyata di bawah meja riasnya itu ada kulkasnya dong. Kita buka dulu apa ada mini barnya. Ternyata kosong ya escapers kulkasnya. Terus tempat sampah di bawah meja. Di atas meja ada teko listrik, dua cangkir, dua air mineral, tisu, dan teman-temannya. Kayak kopi, teh, gula, dan creamer lengkap bersedia. Oh iya, di dalam lemari ada safe deposit box ya escapers. Di atas meja rias ada menu. So, kalau escapers lagi males keluar cari makan malam, bisa langsung order di Resto Hotel Trevelo ini. Dan ini adalah menu-menunya escapers. Cukup lengkap sih. Ada naci goreng, soto ayam, mie goreng, sok buntut, dan lain-lain. Minumnya juga ada aneka jus, kopi, teh, dan lain-lain. Mantap juga kan escapers? Lalu tombol untuk mengatur AC dan lampu ada di dekat pintu masuk. Untuk saluran TV itu sudah smart TV ya. Lalu penunjuk kiblat ada di atas, dekat pintu masuk. Lanjut sekarang, sheet escapers mau ngajak escapers lihat view dari room ini. Dan tadaaaah! Wah, view city like kota Bandung cantik banget loh. Oh, asli ini mas sheet escapers bakal betah banget ngeliat view malam hari seindah ini. Apalagi sambil minum kopi. Bener-bener super cantik. Nah sekarang saatnya bathroom tour. Tadaaaah! Ini dia kamar mandi-nya escapers. Jadi ada washtafel, hard dryer, kemudian amenities buat mandi lengkap ya escapers. Ada shower cap, sampo, sabun, dan dental kit. Lalu closet, shower-nya kayak gini ya escapers. Kecil sih kamar mandinya, tapi cukup nyaman kok. Harga yang kami dapat untuk room ini adalah Rp. 434.633. Tadi udah sheet escapers info juga di depannya ya. Oke deh, sheet escapers mau istirahat dulu ya berhubung udah malam. Besok kita lanjut keliling-keliling lagi dan sarapan. Morning escapers! Saat ini jam 6 pagi pas shot escapers videoin view ini. Masya Allah, indah banget loh view dari dalam kamar ini. Itu view gunungnya, dapet banget loh. Seandainya ini hotel ada balkon. Wah, pasti lebih cakep banget nih viewnya tanpa ada penghalang kaca. Yuk sekarang kita jalan-jalan sebelum sarapan. Shot escapers mau ajak escapers semua jalan-jalan di sekitar hotel dulu sebelum kita sarapan. Mau lihat kolam renangnya kayak apa? Nah, kita sudah sampai di lobby lagi nih escapers. Ini kalau siang lampunya pada dimatikan ya, biar hemat energi. Yuk kita ke arah kolam renang. Ini kita lewatin lagi aquarium yang semalam kita lewatin. Masya Allah, ini cakep banget bunga-bunganya. Ini kita lewati area ini ya, kalau mau ke kolam renang di belakang. Nah, sampai juga kita di area kolam renang. Kolam renangnya emang gak terlalu besar sih escapers. Tapi cukup lah kalau mau berenang bolak-balik. Udah gitu seger banget airnya. Oh ya, ini air yang normal ya, bukan air hangat. Nuansa di kolam renang itu asli banget escapers. Banyak tanaman-tanaman hijau di sekitar kolam yang bikin acara berenang escapers makin asik di sini. Yuk kita balik lagi ke lobby-nya, menuju tempat sarapan di lantai 2. Masya Allah, asli mewah banget loh dekornya escapers. Beneran, ini cantik banget deh dekornya. Mewah abis. Oh iya, hotel travel ini merupakan hotel bintang 4 ya escapers. Sekarang kita udah sampai di tempat sarapan. Jadi satu room itu berlaku sarapan untuk 2 orang ya. Kalau escapers mau nambah sarapan lagi karena bawa anggota keluarga, maka kena charge 120 ribu per orang. Sekarang kita lihat ada menu apa aja di sini. Nah kayak gini ya, breakfast room di hotel Travelo. Kozy juga sih ruangannya, bikin sarapan escapers bakal lebih asik. Menu pertama adalah waffle. Ih beneran, ini menu kesukaan shoot escapers banget. Kemudian ada telur omelette. Lalu ada bubur ayam, lengkap dengan kuah dan teman-temannya. Kayak daging ayamnya, kacang kedelai, seledri, sambal, sampai kerupuk. Mantap jiwa kan escapers? Terus apa ini ya? Oh gulai escapers. Kalau escapers mau makan lontong sayur, nah ini dia gulainya. Kemudian sebelahnya ini lontongnya. Wah ada candil juga. Masya Allah ini lengkap banget dessertnya. Sampai ada candil juga loh. Kalau untuk nasi dan lauknya, kayak gini escapers. Ada nasi putih, nasi goreng. Terus bingun goreng. Ada capcai. Ada ayam goreng. Duh shiet escapers ini, jadi berasal lagi kondangan loh. Terus ini ada kentang dibumbuin gitu. Apa tuh namanya? Potato parmenteri. Susah deh namanya. Lanjut ke sini ada string bean. Dan ternyata, tumis buncis dong escapers. Kirain apaan? Capek deh kakak. Lanjut ke sini ada bistik krolado. Duh shiet escapers jadi pengen makan semua nih. Tapi perutnya muat gak ya? Hmm, gak syur juga sih. Kemudian ada aneka juice, infus water, air mineral, aneka sereal, dan susu. Wah, ada bakso malang juga. Masya Allah, lengkap banget ya escapers. Duh, duh, duh. Bikin pengen makan semua nih escapers. Lalu ada aneka salad dan aneka buah potong segar. Mantap jiwanya escapers. Terus aneka roti yang menggugah selera. Masya Allah, udah tau gini. Shiet escapers, semalam harusnya gak makan malam nih. Mulai deh liatkan noraknya. Terus ada bulu-bulu mungil dan donat dong. Asli ini aneka donat lucu banget ditaruh kayak gini. Ada aneka gorengan juga. Nih liat escapers. Jenis-jenis gorengannya ya. Mantap jiwa kan? Endolita. Terus ada cilok juga yang ditaruh di kukusan kayak gini. Nah kayak gini ya escapers. Ini cilok ya, bukan bakso. Iya, iya. Masya Allah, pokoknya makanannya tuh banyak banget escapers. Shiet escapers sampai terharu loh. Escapers mungkin terharu kalau liat pemandangan alam ya. Nah ini shot escape adi terharu kalau liat makanan. Aneh ya? Norak lagi, norak lagi. Ya, biarin deh norak. Yang penting shot escape adi happy banget mengu hotel sekarang ini. Nah view dari area sarapan kayak gini ya escapers. Kota Bandung yang cantik terlihat jelas dari sini. Dan kita belum selesai keliling-keliling nih. Katanya mau staycation virtual. So jangan di skip videonya ya escapers. Biar lebih berasa staycation virtualnya. Lanjut, shot escape adi mau ke rooftop hotel travel di lantai 9. Penasaran kan ada apa di sana? Habis sarapan, lanjut jalan lagi. Taraaa! Waduh, si Loh main lantai 9. Wah, luas juga ya ternyata. Dan jendela kacanya itu besar-besar juga. Pantesan sih, Loh. Cakep juga nih lantai 9. Yuk kita ke bagian outdoornya. Jadi kita kayak ngelewatin tempat sarapan juga sih. Mungkin ini dipakai kalau yang lantai bawah tempat sarapan tadi itu penuh. Wah, asli ini beneran outdoor di rooftopnya enak banget escapers. Dan view-nya, Masya Allah gunungnya itu kelihatan banget loh. Cakep banget, Bok. Haduh, rileks banget deh di sini. Cuman beneran ini shot escape adi gak ngerti kenapa ditutupin kayak gini. Padahal di sini viewnya keren banget loh. Asli, cantik banget. View kota Bandung dihiasi indahnya pegunungan dan hamparan awan seputih kapas di atasnya bikin escapers bisa healing sejenak dari penatnya rutinitas. Gimana, tertarik gak staycation disini? Ini dia alamatnya dan nomor telepon yang bisa escapers hubungi. Demikian review shot escape adi tentang Hotel Trovelo, Bandung. Terima kasih buat escapers yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat escapers yang udah subscribe shot escape adi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.